Shalom saudara-saudara Ustadz Juma dan beberapa orang Kristen Membahal selatar belakang Adanya Al-Quran Dan salam Tuhan Pembahasannya cukup seru dan sangat luar biasa Mari langsung saja kita Melihat videonya terlebih dahulu Sebelum kita memberikan tanggapan Dan pastikan tekan tombol like Dan subscribe dan share video ini Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Berikut Di dalam kamar Kemudian setelah Kamu dan Niken di dalam kamar Tiba-tiba ditemukan Niken tewas Dengan patah misalnya lehernya Misal-misal Apakah perlu harus ada CCTV Kamu mematahkan batang lehernya Niken Misalnya begitu Tidak perlu Tapi bukti-bukti Petunjuk-petunjuk bahwa kamu pernah ada di situ Dalam satu kamar yang sama Ada CCTV kamu datang bersama Tapi walaupun di dalam kamar itu Tidak ada Bukti bahwa kamu betul-betul yang mematahkan lehernya Niken Tapi Petunjuk-petunjuk yang ada di luar itu Sudah bisa mengambil satu simbol bahwa kamu lepah lakunya Kalau kamu tanya di semua proses penyidikan Tidak pernah ada Bahwa proses pembunuhannya harus dilihat Tidak bisa Ketika orang mencabut nyawa seseorang Membunuh proses membunuhnya Itu tidak harus dilihat sama orang lain Tapi bukti-bukti yang ada di sekitarnya Itu menjadi petunjuk bahwa pelaku pembunuhannya adalah dia Nah sama dengan penjiplakan ini Tidak perlu harus ditunjukkan siapa yang menjiplak Namanya siapa Kertasnya mana Pulpainnya mana Tidak perlu Ada itu nanti ilmu lain Tapi Jul Kibli Saya sudah merasakan gemetarnya hatimu Ketika Anda membahas ini Yang ingin saya utarakan sama teman-teman disini adalah Bahwa bahasan kita bukan tentang bagaimana proses detik-detiknya penjiplakan tidak Tapi outputnya langsung Kalau teman-teman disini ada yang suka film Spiderman Ada sekarang film baru Yang dia itu mirip Spiderman Tapi capung dia Digigit terus Dia bisa manjat tembok Ini sudah njiplak Walaupun kita tidak harus menjelaskan bagaimana Siapa produsernya yang njiplak Yang bagaimana proses dia niru Tidak perlu Tapi semua orang sudah tahu Bahwa film yang baru ini Yang orang digigit capung Lalu dari tangannya keluar Duri-duri Itu njiplak Spiderman Semua orang sudah tahu itu Oke jadi langsung kita bahas ke temanya Jul Kibli Saya ingin kasih tahu sama kamu Bahwa satu hari sama dengan seribu tahun Satu atau satu hari bagi Tuhan Sama dengan seribu tahun bagi umat manusia Akan menimbulkan kecelakaan bagimu Dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini Kecuali kamu menipu dirimu sendiri Ayo kita langsung bahas ke topik Terima kasih Baik terima kasih Silakan Oke jadi Edis pengbuali Mulai menuduh-nuduh saya kementaran Kira-kira yang membuat saya kementaran itu apa Dari kamu Edis Jadi kamu jangan halusinasi Kamu katakan tadi Benarkah Al-Quran itu menjiplak Tentang prosesi apa yang dijelaskan Tentang waktu Di dalam Al-Quran Kan gitu Nah artinya Kalau Anda sudah mengangkat tema Berarti Anda punya bukti Bahwa Al-Quran itu Menjiplak kitab Anda Ya kitab Anda yang hanya terjemahan Dengan pedenya Anda tuduhkan Dijiplak oleh Al-Quran Nih saya kasih pemahaman sedikit Supaya akalmu berfungsi Ayat-ayat yang masih benar Yang ada di dalam kitab terdahulu Ya maksudnya kandungannya tentang Tauhe Tentang kenabian dan seterusnya Itu pada umumnya adalah Ayat-ayat yang sesuai Dengan apa yang kemudian Ada di dalam Al-Quran Kaitannya dengan Waktu misalnya itu Sesuai bukan berarti Al-Quran menjiplak Contoh Contoh Di dalam kitab ulangan misalnya Saya ngambil Ulangan 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 6 Ayat 4 Yang menjelaskan Tentang keesaan Tuhan Dan di dalam perjanjian baru Yohanes 8 Ayat 5 Ayat 7 Tentang hukum rajam Misalnya Nah Ayat ini berkesesuaian Dengan Al-Quran Apakah kemudian Anda Pantes Mengatakan bahwa Oh itu Al-Quran menjiplak Karena dalilnya sama Gitu loh Jadi ketika Al-Quran Dan juga Kitab sebelumnya Ada kesesuaian Ayat Anda mengatakan Menjiplak Tetapi Anda lupa Di dalam kitab Yang Anda imani Sebagai firman Tuhan Ya suratnya Orang Siapa Paulus Ya Roma 10 Ayat 9 Disitu tulisan Paulus Menerangkan Menyatakan Bahwa Allah Sang pencipta Alam semesta Telah membangkitkan Yesus Untuk menjadi Tuhan Coba Ini tidak dapat Diterima oleh umat Islam Karena jelas-jelas Bertentangan dengan Al-Quran Nah lantas kemudian muncul Tentang mana ayat yang benar Mana ayat yang tidak benar Mana yang ditambah Mana yang dikurangi Mana yang dirubah Mana yang sebagainya Dan sebagainya Itulah sesungguhnya Yang menjadi tugas Para Kristolot Dalam rangka Membuktikan kebenaran Al-Quran Bukan malah Mempermalukan diri Dengan mengais-ngais Kebenaran ayat suci Al-Quran Tentang seribu tahun Lalu Ayat Kemudian juga ada seribu tahun Lantas kemudian Kamu menuduh Al-Quran Lakukan jiplak Tidak Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Bahwa kita umat Islam Boleh percaya Kepada kitabnya mereka Bahwa di dalamnya Masih ada kebenaran Tapi Tidak Boleh juga menolak Namun Yang menjadi dasar Pindakan kemudian Adalah Al-Quran Sudah menyempurnakan Seluruh ajaran Yang kemudian Entah itu yang diwahyukan oleh Allah Atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut Al-Quran sudah meluruskan Nah kembali kepada tuduhanmu Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu Sehingga ada seribu tahun Sama di dalam kitab Anda Ada juga seribu tahun di dalam Al-Quran Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah Nah Saya tidak mau membahas tentang salahnya Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda Yang mengatakan Al-Quran itu menjipta Anda yang menuduh Anda yang harus memburukkan Kalau yang seperti yang saya katakan tadi Ada kesamaan Antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran Itu tidak masalah itu Karena sumbernya memang satu Yaitu Allah Mencipta alam semesta Bercerita tentang esensi Allah Pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel Pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran Nah Anda kemudian bingung dalam hal ini Karena itulah kemudian Saya minta Anda membuktikan Bahwa Al-Quran disadur Diciplak Dari kitab-kitab terdahulu Buktikan itu dulu Mengenai kesalahannya Itu derita Anda Kalau Anda mengatakan salah Al-Quran keliru Maka pertanyaan saya kemudian Apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran Gitu Kembali kepada poin pertama Buktikan Dari kitab-kitab sebelumnya Silahkan Ujung-ujungnya muslim lari ke situ Kamu gak bisa baca Al-Quran Kamu gak bisa baca Al-Quran Kamu gak bisa baca Al-Quran Sampai disini Jut Ghibli Saya sama sekali Tidak mempermasalahkan Tema-tema yang lain Seperti yang kamu katakan tadi Kalau ada orang Menjiplak Tapi kebetulan Jiplakannya sama Tidak akan jadi masalah Masalahnya Sebuah jiplakan itu Selalu menimbulkan error Atau kualitas yang lebih rendah Makanya ada barang Istilah KW1 KW2 KW3 Semakin KWnya banyak Kualitasnya semakin aneh Sama seperti orang Menjiplak Uang Tapi Saya kasih contoh Orang menjiplak Uang Rp50.000 Ternyata Gambarnya bukan gambarnya Igusti Ngurah Rai Tapi gambarnya Gambar Pati Murah Ini kan aneh Tapi Harusnya gambarnya Igusti Ngurah Rai Jadi gambar Pati Murah Ini harusnya jadi uang Rp2.000 Ini yang saya bilang Keanehan dari jiplakan Kamu tadi mengatakan Hal-hal yang sama Oh saya gak bermasalahkan Itu kipli Yang saya bermasalahkan Adalah perbedaannya Oke saya langsung ke temanya Mantap Bang Edis Di laporan Misalnya di dalam surat asaja Ada ayat kelima Disitu dikatakan Dia mengatur urusan Dari langit ke bumi Dan kemudian urusan itu Naik kepadanya Dalam satu hari Dalam satu hari Yang kadarnya Adalah seribu tahun Menurut perhitunganmu Jadi ada satu konteks Disini Bahwa satu hari Bagi Allah Di sisi Allah Dimana malaikat-malaikat itu naik Malaikat itu memang naik Satu hari kepada Allah Tapi Satu harinya itu Seribu tahun Menurut perhitunganmu Nah Ini jadi problem Itu belum saya bahas Yang 50 ribu tahun Problemnya dimana Di sini Problemnya Di sini Kamu dengerin Biar gak ini lagi Kalau memang Malaikat-malaikat Dan Jibril itu Naik menghadap Allah Itu selama satu hari Yang kadarnya 50 ribu tahun Menurut umat manusia Berarti Ketika Jibril Datang kepada Muhammad Untuk kedua kalinya Berapa umur Muhammad Dipli Jelaskan sama saya Karena Dia melakukan perjalanan itu Memang satu hari Tapi itu 50 ribu tahun Bagi umat manusia Seharusnya Ketika dia datang Kepada Muhammad Umur Muhammad Sudah ribuan Tahun Itu logika kamu Saya akan tunjukkan Bagaimana sih Sebenarnya bunyi Biblenya Saya tunjuk sama kamu Di dalam Surat Petrus Petrus yang tua Pasal yang ketiga Dimana Petrus membuat Satu khotbah Atau Sebuah pengertian Kepada jemaat Yang menanti-nantikan Kedatangan Tuhan Kok lama sekali Tuhan itu Tidak datang-datang Katanya segera Katanya segera Mana Jemaat Bunda bulana Lalu Petrus Menulis suratnya Kamu harus Baca suratnya Tapi saya bacakan Saja inti dari suratnya itu Dengarkan ini Biar kamu kebuka Pikiran Dan bahwa Tetapi Akhir 8 Akan tetapi Saudara-saudara Kuih kekasih Yang satu ini Tidak boleh kamu lupakan Yaitu Bahwa Satu hari Di hadapan Tuhan Sama seperti Seribu tahun Dan Seribu tahun Sama seperti Satu hari Like dulu teman-teman Ya Like dulu Supaya Satu hari Sama dengan Seribu tahun Titik Masih ada lanjutannya Satu hari Di sisi Tuhan Sama seperti Seribu tahun Dan Seribu tahun Sama seperti Satu hari Artinya Mantap Tidak ada Waktu yang Terlalu singkat Dan tidak ada Waktu yang Terlalu lama Di hadapan Sama Sama Saja Tidak Teringat Oleh Waktu Itu Itu Ketahu Satu hari Sama dengan Seribu tahun Dan Seribu tahun Sama seperti Satu hari Selaka Kalau Satu hari Sama dengan Seribu Titik Selakanya Di mana Selakanya Ketika Jibril Naik Menghadap Allah Tuh Dia Turun Lagi Kepada Muhammad Dan Satu hari Harusnya Itu Sudah Seribu Tahun Ghibli Berarti Bapak Muhammad Di situ Jawab Terima kasih Mantap Kamu akan meninggalkan Islam Hari ini Ghibli Mantap Bang Edis Saudara Kudalam Tuhan Sebelum kita lanjut Mendengarkan Pembahasan Yang ada di video ini Pastikan Tekan Tombol Like Tombol Subscribe Dan Share video ini Supaya Melalui video ini Banyak Yang terberkati Banyak Yang semakin Cerdas Dan Semakin Banyak Yang memuji Memuliakan Nama Tuhan Di atas Kerajaan Solga Nah Mari kita lanjut Mendengarkan Pembahasan mereka Berikut ini Baik Terima kasih Silahkan Nah Itu makanya Aku bilang Edis Ada Baiknya Berapa kali Kan udah Kupilang Kalau kamu Itu Mau Ada Baiknya Itu Kamu Sunat Dulu Supaya Akalmu Berfungsi Larinya Karena orang Yang tidak Disunat Dikutuk Oleh Allah Akalnya Tidak berfungsi Ya Kenapa Saya katakan Akalmu Tidak berfungsi Karena kamu Tidak paham Tidak bisa Nyerang Pribadi Itulah Mentalitas Suma Begitu Apa Apapun Al-Fasalah Al-Fasalah Mimma Tautun Apa 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 Allah Mengatakan Kalimatnya Perkataannya Mimma Tautun Ini Siapa Yang Diterangkan Disini Ini Perhitungan Siapa Perhitungan Awakah Atau Perhitungan Manusia Jadi Perhitungan Manusia Jelas Di dalam Ayat Ini Itu Seribu Tahun Perhitungan Manusia Dan Dirinya Kah Yang Berjalan Sendiri Ataukah Allah Yang Memperjalankan Kalau Allah Yang Memperjalankan Berarti Yang Berlaku Adalah Waktunya Allah Makanya Dikatakan Yudha Biul Amla Minas Sama Ya Dia Mengatur Urusan Dari Langit Ilal Or Sampai Ke Bumi Suma Kemudian Ya Rujuk Ilaihi Ya Kemudian Urusan Itu Naik Kepadanya Fi Di Dalam Yaw Yaw Min Kad Miktaruh Satu hari Kadarnya Dikatakan Al-Tasalatin Mimma Ta'udun Seimbang Setara Sepenenggalan Dengan Seribu Tahun Di Penghitunganmu Mau disini siapa? Manusia Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Dia Di Bumi Anda Kemudian Mencoba Untuk Mengambil Sebuah kesimpulan Wah Ini Kalangkabut Ini Islam Kalau saya pakai Dalil ini Sorry Orang bugis Bilang Sorry Sorry Anda Tidak ada Ilmu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diperjalankan Bukan Dia yang Berjalan Sendiri Bukan Kemauan Bukan Kehendaknya Subhanallah Siapa yang Menghendaki Perjalanan itu? Rasulullah Kalau Rasulullah Berarti Seribu tahun Menurut Hitungannya Tapi yang Memperjalankan Adalah Allah Maka Yang berlaku Adalah Masa Allah Bukan Waktunya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Maka Ketika Anda Bertanya Berapa Usia Rasulullah Sallallahu Sallallahu Allah Yang Memperjalankan Maka Waktu Allah Yang Menjadi Hitungannya Waktu Allah Yang Menjadi Kadar Bukan Waktu Manusia Itu Yang Perlu Anda Perahami Dengan Baik Nah Kembali Saya Ingin Bertanya Kepada Anda Apa Bukti Yang Bisa Anda Berikan Kepada Umat Islam Sedunia Dengan Tuduhan Anda Bahwa Al-Quran Salah Menjiplak Kitab Gospel Bosok Pelan Pelan Silahkan Terima kasih Zul Kipli Silahkan Edis Ya Zul Kipli Sama sekali Tidak Menjelaskan Apa Yang Saya Tanyakan Lagi-lagi Blunder Kalau Bisa Langsung Sesi Betul Yang Saya Tanyakan Dari Awal Adalah Berapa Umur Muhammad Ketika Jibril Datang Lagi Kepada Muhammad Untuk Kesekian Kalinya Karena Apa Karena Ayat Al-Quran Menjelaskan Jalanan Malaikat Malaikat Ruh Dan Jibril Menghadap Kepada Allah Itu Memang Satu Hari Tetapi Satu Harinya Itu Adalah 50.000 Tahun Kadarnya Menurut Perhitungan Umat Manusia Itulah Kenapa Dikatakan Sabarlah Yang menanti Azab Itu Azab Itu Akan Datang Tapi Ingat Satu Hari Jibril Dan Para Malaikat Itu Naik Itu Itu Adalah Kadarnya 50.000 Tahun Menurut Perhitungan Jadi Sabar Nah Yang Jadi Problem Dan Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Jibril Menemui Muhammad Kalau Misalnya Setelah Peristiwa Gua Hero Atau Peristiwa Peristiwa Lawenya Berarti Berapa Umur Muhammad Kipli Bukan Muhammad Yang Perjalankan Saya Tidak Tanya Masalah Isro Kamu Sudah Bingung Kelimpungan Disini Sudah Saya Bila Kamu Akan Meninggalkan Islam Siang Ini Tapi Kamu Tidak Boleh Menipu Diri Itu Syaratnya Ya Karena Akan Kecelakaan Kenapa Saya Katakan Kecelakaan Karena Ini interval Waktunya Beda Waktu Tuhan Dengan Waktu Manusia Ternyata Beda Ini Menjadi Masalah Gitu Loh Tapi Yang Dalam Bible Dikatakan Seribu Dikatakan Dalam Bible Yang Perlu Kalian Ketahui Wahai Jemaat Kata Rasul Petrus Kepada Jemaat Satu Hari Bagi Tuhan Itu Sama Seperti Seribu Tahun Dan Seribu Tahun Sama Seperti Satu Hari Tuhan Itu Kekal Satu Hari Sama Seribu Tahun Sama 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 Tuhan Bukan Manusia Yang Terbatas Gitu Masalahnya Problemnya Disitu Yang Makanya Saya Dikatakan Tadi Apakah Benar Ini Jiplak Tapi Keliru Jiplak Nya Apakah Ini hanya Fantasi Fantasi Biar Wow Contoh Saya kasih Contoh Agak Melebar Sedikit Ketika Muhammad Dikatakan Dalam Satu Riwayat Yang Menceritakan Bahwa Sayap Jibril Kalau Tidak Salah Itu Saya Kurang Tau Bunyinya 600 Ribu Bagaimana 600 Ribu Sayapnya Coba Jelaskan Apa Dia Ngitung Apakah Ini hanya Cerita Fantasi Satu Hari Sama Dengan Seribu Tahun Apakah Ini hanya Cerita Fantasi Bible Tidak Mengatakan Satu Hari Sama Dengan Seribu Tahun Yang Bible Katakan Satu Hari Atau Seribu Tahun Bagi Tuhan Sama Saja Kibli Ya Karena Bagi Tuhan Kalau Tuhan Mengatakan Bersiap Siaplah Yaumil Segera Datang Walaupun Datangnya 5000 Tahun Lagi Tapi Tuhan Tetap Mengatakan Segera Datang Karena Bagi Tuhan Mau Satu Hari Mau 5000 Tahun Sama Tuhan Itu Tidak Terikat Oleh Waktu Jangan Melebar Kemana Mana Baik Selamat Tuhan Videonya Kita Sudah Dengarkan Percakapan Antara Jumat Dan Beberapa Orang Kristen Di Video Tadi Mereka Membahas Tentang Latar Belakang Kitab Al-Quran Nah Selamat Tuhan Setelah Mendengarkan Pembahasan Ini Seperti Apa tanggapan Sudara Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Tuliskan Komentar Yang Baik Yang Membangun Yang Positif Yang Memuliakan Tuhan Dan Pastinya Komentar Komentar Yang Memberkati Kita Sekalian Nah Sudah Dalam Tuhan Di Kesempatan Ini Saya Kembali Menyampaikan Dan Mengingatkan Kita Supaya Kita Tetap Semangat Di Dalam Tuhan Saya Mari kita Tetap Mengendalkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ya Ketika Kita Diperharapkan Dengan Situasi Sulit Ya Ekonomi Sulit Duka 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 Dan Lain Sebagainya Mari kita Tetap Berserah Kepada Tuhan Percaya Bahwa Tuhan Senantiasa Menolong Kita Tuhan Senantiasa Menolong Kita Tuhan Senantiasa Menopang Kehidupan Kita Tuhan Tidak Pernah Terlambat Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Kita Yang Senantiasa Berserah Kepadanya Dan Kalau Saat Ini Kita Sedang Bahagia Kita Kita Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Karena Sumber Kebahagiaan Kita Adalah Tuhan Sumber Segala Sesuatu Yang Kita Miliki Adalah Tuhan Tuhan Memberkati Kita Dan Wajib Bagi Kita Untuk Bersyukur Kepada Tuhan Nah Saudara Dalam Tuhan Sekali Lagi Apun Yang Kita Alami Hari Ini Entah Itu Duka Cita Atau Duka Cita Mari Kita Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Ya Itu Sangat Penting Dan Juga Kita Tak Adakan Firman Tuhan Sebagai Dasar Hidup Kita Sudah Banyak Contoh Dalam Alkitab Bagaimana Tokoh Alkitab Mengalami Berbagai Persoalan Berbagai Masalah Berbagai Pergumulan Dan Mereka Tetap Bersyukur Pada Tuhan Mereka Tetap Mengandalkan Tuhan Dalam Semua Itu Dan Akhirnya Mereka Mengalami Kemenangan Daripada Tuhan Yesus Kristus Nah Setelah Dalam Tuhan Satu Kisah Dalam Alkitab Yaitu Kisahnya Esther Kalau kita Melihat Atau Membaca Kitab Esther Disana Kita Boleh Ditemukan Bagaimana Bangsa Israel Terancam Di Tanah Media Persial Ya Kehidupan Mereka Atau Bahkan Nyawa Mereka Sekalipun Terancam Dalam Tuhan Lalu Bagaimana Mereka Menghadapi Persoalan Ini Mereka Menghadapinya Bukan Dengan Kekuatan Mereka Bukan Kepintaran Mereka Atau Kehebatan Mereka Walaupun Saat Itu Esther Yang Merupakan Orang Israel Sendiri Merupakan Seorang Ratu Dia Tidak Memanfaatkan Jabatannya Itu Untuk Mengalahkan Musuhnya Karena Dia tahu Bahwa Dia sangat Terbatas Dan Kemampuannya Sangat Terbatas Jadi Esther Sadar Itu Dan Dia Menyuruh Bangsa Israel Berpuasa Kepada Tuhan Artinya Berserah Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Dan Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Mampu Melewati Persoalan Itu Tanpa Campur Tangan Mereka Berpuasa Tiga Hari Tiga Malam Lamanya Dan Kalau Kita Melihat Di Dalam Kitab Esther Akhirnya Tuhan Memberikan Mereka Kemenangan Yang Sejati Dan Mereka Bahagia Di Kemudian Hari Setelah Mereka Berserah Kepada Tuhan Artinya Pertolongan Tuhan Senantiasa Ada Bagi Mereka Saya Percaya Bahwa Begitu Juga Ketika Kita Berserah Kepada Tuhan Maka Kemenangan Dan Kebahagiaan Menjadi Milik Kita Bersama Nah Selamat Tuhan Selebihnya Silahkan Tulis tanggapan Selamat Di kolom komentar Dan Semoga Video singkat Ini Memberkati Kita Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Terima